Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mobil di belakang kita itu masih ada barunya dan masih dijual. Bahkan Anda mungkin tidak menyadari bahwa mobil ini juga ada di jaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Bahkan para pangeran memakai mobil ini saat kuda mereka kehabisan bensin. Mobil ini juga eksis di jaman kolonial. Saya Hiyaru Satrio, Anda sedang menyaksikan review Isuzu Pantar. Terima kasih. Ya jadi buat kalian yang penasaran apa gue pakai handuk kecil sama begini biar kayak supir travel life gitu kan. Karena kalau mendengar mobil ini, suara diesel terutama itu teringat sama mobil-mobil travel yang pakai mesin diesel. Kadang elf, kadang panter juga gitu kan. Dan sebenarnya mobil ini sangat banyak yang penasaran gitu loh. Penasaran dalam arti kapan keluar barunya, terus harganya berapa dan gimana segala macam. Tenang, kita ada penyatangan resmi dari isu soal kapal panter keluar dan kita juga tahu harganya. Jadi sedikit sejarah ya, kalau panter itu sebenarnya mobil yang keluar tahun 90-an itu diset sebagai lawannya Toyota Kijang. Ya jadi dulu tuh mobil pakai nama binatang itu udah nggak aneh ya. Toyota Kijang, Isuzu Panther. Terus muncul lagi Mitsubishi Kuda. Nah kalau si panter ini, dulu tuh variannya banyak banget ya. Kalau misalnya ada yang ingat panter deluxe, panter royal, panter touring, yang ini grand touring. Bahkan ada mobil namanya panter miyabi. Nggak, bukan miyabi yang itu ya. Jadi ini cuma nama varian, dikasih stiker miyabi di samping. Oke, nah sekarang kita bahas sih panter yang ada di belakang kita. Dia tipe grand touring. Nah buat tipe grand touring ini, sebenarnya dia keluaran tahun 2015. Tapi kalau kalian beli di tahun 2019 atau 2020, gue rasa speknya sama aja. Di depan dia nggak ada yang aneh-aneh ya. Cuma lampu, full halogen, fog lamp juga biasa. Paling di depan itu dia ada grill Isuzu pakai chrome sama bagian bawah bempernya itu ada kayak plastik lining warna hitam biar kesannya agak gagah dikit bener. Dan ada ornament-ornament lain yang berusaha bikin panter ini modern. Jadi kayak dikasih make up sama blast on dikit lah biar kayak lebih kekinian. Tapi kayak ketauan sih, kotak banget. Bahkan dari dulu sampai sekarang bentuknya begini-gini aja. Sekarang kita bahas bagian lain misalnya rodanya. Dia pakai band Blistone Dweller HL gitu ya. Nah ukurannya 235-70R15. Jadi dia masih pakai pelek 15 inci. Tapi dia bautnya 6. Sama kayak Fortuner, sama kayak Hilux, dan segala macemnya. Tapi kalau kita lihat dari bagian samping, sebenarnya mobil ini sangat tidak menarik ya. Cuma kotak begitu aja. Tapi ya harus kita akui, Isuzu ngasih sedikit 1-2 hal biar dia kelihatan lebih menarik. Contoh, di sparkboard-nya ada overall header, itu yang di chat suara body. Sama di pintu-pintu ada kayak molding warna hitam biar kayak agak-gagak dikit gitu. Sama di pintu driver sama pintu depan depan ada tulisan turbo. Biar anak kalian nanti di sekolah bisa cerita, ih mobil papa aku ada turbo-nya. Tapi kalau misalnya kita lihat remnya, dia tuh kelihatan makin jadulnya masih ya. Rem depan cakram, oke. Tapi rem belakang terombol, ya nggak jadul-jadul amat lah. Nah, mobil baru juga kebanyakan begitu, terutama yang murah. Yang bikin dia jadul adalah, nggak ada ABS, nggak ada EBD. Jadi bener-bener ngerem tuh, pasti langsung ngunci. Dan kalau misalnya kalian lihat skill-nya, itu dia ada chrome, ada lapu side-nya. Sama di atas dia ada roof rail khusus varian Grand Touring ini. Sama di pilar C di antara kaca kedua sama kaca tiga itu ada yang di hitam, biar kayak ada kesan-kesan floating roof. Sekarang kalau misalnya kita lihat bagian belakangnya, nggak ada yang menarik, bener cuma kotak. Dan bahkan lampu-lampunya dia masih bohlam biasa. Nah, itu lampu rem, lampu sen, lampu mundur. Semuanya masih bohlam biasa. Nggak ada kayak teknologi LED atau light bar segala macem. Nggak ada yang kayak begitu-begitu. Tapi kalau misalnya kita lihat kelengkapan di situ, dia ada wiper belakang, terus ada jet washer di bagian belakang. Sama lampu plak nomor masih ada ya untungnya. Sama kalau buat tipe Grand Touring ini, buat tahun 2019, dia udah dikasih kamera mundur. Ada di spoiler kiri atas. Tapi kalau tempatnya di situ kayak kamera CCTV ya. Sama di bampernya itu, yang bagian di tempat ini ada sensor parkir. Sama kalau Panther yang lama yang sebelum ini, dia itu pakai bansirap konde jadi di belakang. Dia sekarang bansirapnya taruh di kolong. Tapi, bukaan pintunya masih nyamping. Kan kalau mobil yang nggak ada kondenya itu kan harusnya buka bagasinya ke atas ya. Kalau dia masih nyamping, padahal dia nggak ada kondenya. Kalau mobil kayak Suzuki Jimny yang ada kondenya, oke lah ke samping, Toyota arah selama. Ini masih ke samping. Sama kalau misalnya kita lihat di bagian belakang itu, itu Isuzu sengaja ngedesain biar dia bisa jadi footstep. Karena mobil ini masih dijual dengan konfigurasi bangku baris ketiga yang face to face. Jadi kayak jangkar buku kotak gitu loh, yang dulu banget. Yang jadi jok pertama ngadep depan, jok baris kedua ngadep depan. Jok baris ketiga itu ngadep kiri kanan. Jadi penumpang belakang itu hadap-hadapan. Jadi itu kalau misalnya kalian tipe yang bawah-bahunya si Panther ini, kita masih dapet yang jok yang face to face. Tapi unit test kita ini dia joknya ngadep ke depan. Sekarang kita bahas interior Panther. Dan ini bener-bener kayak mobil tahun 90-an banget. Maksudnya udah desain begini aja dan nggak ada berusaha buat, oh garis yang sangat mengalir dan cantik seperti itu, nggak ada. Bahkan ini setirnya bener-bener setir mobil tahun 90-an. Dia bahkan nggak bisa dinaik turunin. Ini udah fix in place. Nggak bisa diatur-atur. Kursinya kalau buat driver, dia bisa maju, mundur, bisa terbah atau tegak. Tapi nggak bisa diatur ketinggiannya. Begitu juga dengan penumpang. Tapi paling nggak satu hal yang gue senang dari Panther ini adalah dia headresternya bisa diatur tegak atau miring. Lihat nih ya. Ini tegak, miring. Sebenernya gue berharap yang kayak gini udah standar di mobil-mobil lain ya. Dan speedometernya, aduh. Speedometernya jadul banget cuma lingkaran. Terus di bawahnya ada layar buat odometer trip A, trip B. Selesai. Nggak ada MID, nggak ada segala macem. Bahkan buat tunjukin betapa jadulnya mobil ini, di dekat lengkul kanan driver, dia masih ada tuas buat chok atau buat bukaan gas. Jadi masih ada tuas chok. Eh, maaf ya nggak maksud. Sama di bagian kanan sini ada lampu kabutnya. Buat nyalain, matiin. Dan speedometernya udah elektrik. Tapi buat ngaturnya doang. Kalau pengen ngelipet speedometernya, manual, pakai tangan. Sama di bagian kanan sini, dia udah ada power window buat 4 pintu. Sama, dia cuma ada handle pintu biasa. Nggak ada yang aneh-aneh dari mobil ini. Kantong pintunya pun kecil. Jadi kalau di mobil ini, kita bisa kayak nyimpen botol atau nyimpen gelas gitu kan. Ini dia, kantongnya tuh tipis banget. Kita cuma bisa nyimpen apa pari tisu atau dompet segala macam. Gak banyak yang bisa disimpen. Terus di belah sini, dia ada pencetan buat nyalain wiper belakang. Pencetan juga buat ini, washer jet-nya. Tapi kalau mobil ini, uniknya adalah di depan situ ada tanky buat air wiper ya. Di depan. Tapi di belakang juga ada. Dan di bawah sini ada lampu hazard. Dan AC-nya aja nggak ada yang buat ngatur sirkulasi udara. Jadi cuma, ini buat suhunya, anget atau dingin. Dan ini buat kecepatan kipasnya. Dan, kalau pemilik panter, pasti setuju nih. Mobil ini, AC-nya tuh, ini agak subjektif sih, tapi dingin banget. Bahkan saking dingin ya, kalau kita pakai mobil ini buat perjalanan jauh, di sekitar ventilasi itu, kadang-kadang suka ada embunnya. Beneran. Kalau misalnya punya panter, boleh komen di bawah, pasti itu pengalaman yang fakta. Beneran. Dan di bawah sini ada, sebenarnya kalau buat yang ngerokok, ini tempat asbak ya sih ya, buat nyimpen asbak-nya. Kalau gue sih pakai buat nyimpen koin. Ini juga masih ada lighter, dan kita bisa colokin listrik di sini ya, adapter. Ada laci, ada laci, dan dia yang manual. Sebenarnya dulu ada yang metik, cuma nggak tahu ya, yang sekarang masih ada yang metik-nya atau nggak. Dan ini kalau kita nyalain mobilnya, ini getar. Getar-nya itu pun luar biasa. Dan di sini ada dua kompartemen yang kayaknya cup holder sih ya, tapi ya ala kadernya. Satu lagi di sini, dan rem tangannya masih manual. Jadi, seperti itu. Tapi, kalau kalian lihat center konsolenya, ini kalian akan merasa agak kuat ya, dan susah dibuka, karena dia pakai magnet. Jadi, bukan seperti kancing yang begini, dia pakai magnet biar solid. dan kalau kita lihat spionnya, dia kayak gede banget gitu ya, karena tadi kan gue bilang ya, mobil ini punya kamera parkir. Nah, karena tape-nya kayak begini doang, cuma bisa CD, DVD, segala macam, dan nggak ada monitor, nanti display kamera parkirnya, dia ada di sini. Kalau kalian lihat dari sebelah sini, dia kayak aftermarket banget sih ya, tapi, daripada ngadikasi kamera mundur, ya nggak? Cuma ya, begitulah, ya susu panter. Bahkan ini lihat, sun visor-nya, tipis banget, sumpah, kayak terinflex. Cermin aja nggak ada. Di sini juga nggak ada. Dan, kita kembali soal tape-nya, dia buat dan can't wait ya, dia cuma bisa CD, DVD, MP3, segala macam, dia udah bisa ke iPod, ada USB, dan kalau misalnya kita pakai ngetel DVD, ada monitor, di atas ini. ini lagunya kurang kenceng. Gedein dulu, gedein dulu. Mantap. Pertama, sabuk pengaman, dan mobil ini tidak ada airbag-nya. Sekali lagi, gue bilang, mobil ini tidak ada airbag-nya. Tapi, di pintu depan ada dua speaker. Tidak ada airbag. Nggak ada airbag. Oke, sekarang kita lanjut ke belakang. Eh, handuk gue di sini. Pakai lagi. Supil Travel Life. Oke, kita naik. Kita tutup pintunya. Sekarang, rasanya duduk di sini, di baris kedua, itu, pertama, lega. Jelas, mobil yang kotak-kotak, biasanya itu punya space yang bagus ya. Tinggi gue 178, dan ruang kepala, bagus. Ini jog depan, posisi gue nyetir sendiri, dan, ruang kaki juga bagus. Meskipun, ini jognya, agak kurang nyaman ya, buat misalnya begini, kita selipin di sini. Ini ruang kaki agak sempit, di bagian bawah kolom sini. Dan, ini nggak support banget. Tapi, seenggaknya dia bisa rekline, sampai rebah kayak begini. Bisa juga ditegakin se, gini. Tapi, enakan rebah ya, daripada tegak. Dia ada kantong, ada kantong lagi. Sama buat mobil yang penggerak loda belakang, kan si panter ini RWD ya, dia lantainya rata. Ini, biasanya ada gunungkan ya, ini somehow bisa di-engineer biar rata gitu. Sama di sini ada armrest, tapi, gue bener-bener ngeliat, kalau mobil ini, kejadulannya adalah, dia nggak ada kantong yang banyak di sini. Jadi, kalau misalnya kita lihat gold twin ya, dia nggak ada kantong, bener-bener nggak ada kantong, bahkan di sini nggak ada kantong lagi, dan nggak ada cup holder. Beneran, di sini nggak ada kan cup holder, ada power window, dan AC-nya di belakang sini ya, kayak Wuling Cortez, dan setelannya di sini. Dan, bahkan saking jadulnya mobil ini, sabuk pengaman baris kedua aja nggak ada. Liat, di sini tuh nggak ada apa-apa. Beneran, jadi sabuk pengaman cuma di baris depan. Ya, mobil ini baru-bener keluar di saat peraturan safety tidak seketat sekarang ya. Oke, dan sekarang saatnya kita masuk ke baris ketiga, tapi sebelum itu, gue ingatnya pertama, dia nggak ada charger, kedua, dia joknya nggak bisa dimaju mundurin. Jadi, kalau kita mau masuk ke baris ketiga, kita cukup tarik yang ini, habis itu, angkat. Aksesnya luas, jadi bisa masuk. Nah, jadi kalau orang dewasa, tinggi gue satu di atas, seperti gue bilang tadi, di sini keluhan kepala bagus, dan turun kaki masih bagus ya, tapi kalau kita mundurin begini, emang mentok. Jadi, deal-dealnya sama penumpang yang di baris kedua, enaknya gimana. Di sini ada lubang AC, jadi pertama, kedua, ketiga penumpangnya semua dapat AC. Ada lampu, nah ini lumayan jarang nih. Sama, yah, di belakang sini nggak ada apa-apa. Tapi paling nggak, depan ada dua headrest, tengah dua headrest, belakang dua headrest. Jadi, mobil ini bisa nampung enam orang dewasa, dan dua anak kecil. Nah, di sini, tengah sini ya. Tapi, karena gue bilang tadi, ada yang joknya face-to-face, itu bisa nampung sekitar satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Jadi, yang ini delapan seiter, yang face-to-face, sembilan seiter. Dan, lagi-lagi, nggak ada sebu pengaman, tapi satu yang gue senang sih di sini, armrest buat di kiri, sama buat di kanan. Sekarang kita keluar, karena di baris ketiga ini, emang nggak banyak yang bisa diceritain. Nah, jadi kita akan membahas sebuah mesin legendaris. Apa? Misalnya, 2JZ 4G63, EJ20 13B 26B, lewat. Ini mesin, Isuzu 2500cc, 4 silinder, turbo diesel, belum common rail, jadi dia jadul banget. Dan, dia, bahan makarnya, direkomendasi dengan solar biasa aja. Kita nggak bisa isi ini pakai Pertadex, karena katanya kurang cocok dengan teknologi yang jadul banget. Dia tenaganya sekitar 80 PS, di 3500 RPM, dan torsinya, 19,5 kgm, di 1800 RPM. Unites kita manual, cuma, kayaknya harusnya ada emetic ya, buat generasi, cuma, kita dapet yang manual, jadi, yaudah. Dan, ini adalah mesin yang sangat mengingatkan kita akan nostalgia mobil-mobil Panther, dari zaman dulu sampai sekarang, karena suaranya sama. Boleh tolong dinyalain. suaranya suara travel banget, suara mobil jemputan, suara elf, apapun itulah. Ini, bener-bener suaranya berisik, bahkan sampai ke kabin pun kedengeran. Nanti pas test drive, kita bakal denger. Boleh tolong matiin. Krasik banget kan suaranya, dia diesel jadul banget lah, kayak ada suara truck atau bus. Kalau kalian pikir, ngapain sih beli Panther di 2019, nanti gue kasih tau alasan yang, menurut perspektif orang modern, dan menurut perspektif orang yang pernah punya Panther. Karena di depan ada jalan rusak, kita sekarang cobain suspensinya. Ini kita jalan di 20 km per jam, RPM 1500an, dan hal pertama yang bisa gue kasih tau ke kalian adalah, suspensinya empuk. Bahkan buat jalan rusak kayak gini, gue rasa ini gara-gara dia pakai suspensi depan double wishbone ya, ya suspensi belakang, dia torsion bar sih, tapi gue rasa dengan kombinasi suspensi depan double wishbone, suspensi belakang, abaikan aja, dan dia pakai SS slider frame, dan suspensinya empuk. Jadi mobil ini kalau jalan rusak, itu masih berasa nyaman. Tapi, gue juga lupa kasih tau kalian, kalau unit yang kita tes ini, dia bukan unit tahun 2019, tapi tahun 2015. Dan kilometernya udah 65 ribu lebih, jadi gue nggak akan heran, kalau misalnya pas kita laut jalan rusak, itu ada bunyi-bunyi di belakang, di bangku baris ketiga. Dan, mungkin kedengeran ya di kamera, gue harap kedengeran, tapi ya di belakang udah agak bunyi-bunyi. Harusnya, kalau beli baru, nggak masalah. Oke, sekarang, kita masuk ke inti seri si Panther ini. Gimana nyetirnya sih? Kalau misalnya menurut standar modern ya, agak saksi sebenarnya. Jadi, mobil ini tuh bener-bener, kalau kita bicara mesin ya, getarnya tuh getar banget. Tapi kalau kita gas tuh, dia udah mulai berkurang getarannya, tapi kalau kita idle, diem di lampu merah, atau di parkiran itu, emang getarnya kerasa banget. Dan suara mesin dieselnya tuh, kedengeran sampai kabin. Diesel-diesel modernnya tuh udah, segala macam, dikasih cara gitu ya, biar lebih tenang, terus perdama kabinnya, segala macam. Ini nggak, ini cuma mesin, udah bunyi, begitu aja, kedengeran sampai ke dalam. Dan, bunyinya juga bukan bunyi yang enak, ini kayak bunyi truck banget gitu loh. Dan, setirnya, mati banget. Jadi, begini-begini tuh, lihat. Gue begini-begini, mobilnya bahkan nggak belok sama sekali. Jadi, bener-bener bukan setir yang akurat, apalagi responsifnya. Feel-nya pun nggak adaan, mati. Personal-nya juga oblak, dan goyang-goyang, ngeliat. Bahkan buat, lemparan antar gigi tuh, bener-bener kita mesti yakin, kita mau ngelempar antar gigi, banget. Karena presisinya tuh sama sekali nggak bagus. Tapi, apa yang bisa kita andalkan dari mesin 2500cc, 4-gm turbo diesel ini, adalah kekuatannya. Kekuatan yang gue maksud adalah, bukan dalam hal akselerasi yang bombastis ya, nggak juga. Karena, kalau misalnya kita ditanjakan seperti ini, kita nggak usah pakai gigi rendah. Ini, gue ditanjakan dagu atas, dekat dagu pakar, dan gue pakai gigi 3, gue cukup gas sedikit, dia akan tetap nanjak, dan kuat. Jadi, mesin diesel emang terkenal dengan torsinya yang gede ya, dan pantar ini bukan pengecualian. Meskipun dia teknologinya sangat-sangat gadul. Dan, untuk perusahaan pedal-pedal, pedal gas, masih oke. Pedal rem, kerasanya lemah banget. Bahkan, rem mobil ini, gue bilang sih lemah. Jadi, misalnya kalian pakai mobil ini, ngerem itu harus jauh-jauh hari. Karena, rem mobil ini, Senin-Kamis, diinjeknya hari Senin, berhenti hari Kamis. Mobil ini remnya lemah. Tapi, kalau kopling mobil ini, pedalnya, gue bilang sih pas. Jadi, waktu gue nyobain guling Convero yang manual, itu pedal koplingnya terlalu enteng. Itu, gue kayak nggak injek apa-apa, nggak ada rasanya. Ini pas. Jadi, nggak terlalu enteng, tapi juga nggak terlalu berat. Buat macet pun masih oke, beneran. Nah, sekarang kita nanjak, kita digigit 2, 2000 RPM. Jadi, bener ya, mobil ini kuat nanjak. Dan, kalau misalnya kalian nanya konsumsi BBM, kebetulan di Panther ini, nggak ada MID. Tapi, gue bisa kasih tau ke kalian, kalau gue pake mobil ini, rute ini waktu itu, Kebun Raya, Senayan City, Kebun Raya, lewat Tol Jagorawi. Terus, gue pake mobil ini, buat ke rest area, kilometer 319, Tol Cikampek. Dan, dari trip meter, dan literan bensin, yang pake dihitung full-to-full, gue dapet di catatan manual, 17,8 km per liter. Itu pake solar, yang biasa ya, solar subsidi, yang solar busuk itu loh. Nah, sekarang kita coba puter balik, dan, mobil ini, karena dia penggerak roda belakang, dia bisa beloknya patah. Dan, mungkin kalian baru liat tadi, kalau body roll mobil ini, parah. Jadi, gini, gue bawa mobil ini di tol tuh, gue nggak berani lebih dari 80, karena, mobil ini sangat-sangat tidak stabil. Karena, gue tadi udah kasih liat ya, setirnya mati, terus, suspensi mobil ini kan empuk banget ya. Tapi, yaudah dia menang empuk, tapi dia nggak stabil sama sekali. Jadi, di jalan tol tuh, kecepatan 60 ke atas, atau bahkan 80 itu, nggak berasa mantep mobil ini. Jadi, sebaiknya, obom ini kalian harus ekstra hati-hati. Apalagi dia, fitur safety-nya sangat-sangat minim ya. Tapi, ada dua kekuatan dari Panther ini, yang nggak bisa gue bantah. Sama sekali. Pertama, dia irit. Seperti yang gue bilang tadi, dia, pas gue tes tadi, dia dapat 17,8 km per liter. Dan mungkin, bisa lebih irit lagi. Kalau misalnya, gue lebih hati-hati. Dan, dia bisa pakai solar yang subsidi. Yang speknya tuh udah jelek banget ya. Jadi, mau di Jakarta, mau di daerah kayak misalnya, pokoknya, berahnya pinggir-pinggiran lah. Yang solar bagus tuh belum ada. Ini bakal tetap bisa jarak. Bahkan nih ya, bahkan, kasarnya adalah, dikasih minyak jelanta, atau minyak goreng pun, mobil ini nggak akan masalah. Cuma, gue nggak rekomendasiin. Kalau bisa dikasih ya, bahan bakar diesel ya, bahan bakar diesel aja. Kedua, mobil ini, kuat, dan tangguh. Jadi, mobil ini tuh, dari tahun 90-an sampai sekarang, itu terkenal dengan ketangguhannya, itu bukan cuma isapan jempol belaka gitu. Jadi, kasarnya dalam mobil ini, bisa dipakai kemana aja, buat melakukan apa aja, oleh siapa aja. Karena mobil ini tuh, bener-bener, Spartan gitu. Kasarnya dalam mobil ini, hampir nggak bisa rusak, apapun yang terjadi. Jadi, mobil ini didesain fungsional. Buat orang yang tidak mementingkan, driving experience, buat yang nggak peduli soal itu, buat orang yang pengen pakai mobil ini, dari A ke B, dan that's it. Itu aja. Dan menang lagi mobil ini adalah, perawatannya murah, mudah, suku cadang di mana-mana, bahkan bengkel mang asep pinggir jalan, tuh gampang benerin mobil ini, kalau ada apa-apa. Tapi, sebenarnya bagus kok mobil ini, tapi tetap gue beranggapan, kalau harga Panther ini, mahal. Bahkan buat sekarang. Harganya berapa? Nanti gue bilang di kesimpulan. Jadi, kalau misalnya, ada kalian yang nanya gitu ya, kok Panther nggak diperbaruin sih? Gue udah dapet jawaban resmi, dari Isuzu, dan katanya adalah, Isuzu akan lebih berfokus dulu di pasar niaga, seperti truk, dan segala macamnya, pickup, elf, truk, gitu-gitu kan. Tapi tidak menurut kemungkinan, buat mereka untuk, melanjutkan kiprah mereka di pasar MPV. Dan, salah satu yang mengganjal Isuzu adalah, riset buat, mesin baru. Karena mereka harus, comply, atau ikut-ikutan dengan, regulasi emisi yang baru nanti, entah itu, buat tahun 2020, atau 2021, dan setelahnya. Dan terutama saat, bahan-bahan kita sudah cukup, memenuhi standar. Itu nanti. Tapi misalnya nih ya, misalnya kalian, harus banget, pengen Isuzu gitu, tapi dengan kelengkapan modern, ya satu-satunya cara adalah, kalian pilih ke, MUX. Sekali lagi, Panther itu, adalah mobil yang bener-bener basic. Nggak ada apa-apa, cuma, mesin diesel kuat, penggerak ruda belakang, chassis yang tangguh, suspensinya empuk, dipakai buat dari A ke B, selesai. Tapi mungkin emang itu, yang dipinginkan sama kebanyakan rakyat, karena, kalau di daerah, mobil itu masih jadi prima dona. Nah, jadi, kesimpulannya kita mencoba isu, mie goreng, Pak Sopir. Oh, G? Porsi ya. Sopal, Mas? Iya. Saya tak bayar. Why? Oh, yes. Oke, jadi kesimpulannya, maaf abaikan mie gorengnya, setelah kita nyobain mobil ini, dari Bogor, Jakarta, dan kita bawa ke Bandung, harusnya kalau normalnya ya, dengan segala kejadulannya, dan ketidak ada arti tersebut, ya harusnya kita benci mobil ini. Harusnya. Cuma bukannya mobil ini nggak relevan. Masalahnya gini, mobil ini udah terbukti, kuat banget. karena dia pakai chassis slender frail, dan segala macem, bahkan suspensi depannya aja, dia double whipsbone. Itu sesuatu yang jarang gue liat di mobil-mobil baru sekarang ini. Dan terutama, meski oke lah, mesin dieselnya jadul, terus geter banget gitu kan, terus aksesnya juga, sebenarnya biasa aja, top speed juga, tapi mesin ini sangat kuat, terutama kalau penggunaan daerah, itu cocok. Karena dia bisa minum solar busuk, tanpa ada masalah sedikitpun. Ya, jadi kalau misalnya kalian penasaran, harga si Panther ini, per kita dapat infonya, tahun 2019, dia sekitar Rp280.000.000 sampai Rp330.000.000. Ya, mahal, dan mobil ini, kita akui aja, emang agak jadul, dan bahkan fitur safety-nya aja, kalau boleh gue bilang, kurang banget. Tapi mobil ini, irit, kuat, mudah dirawat, murah dirawat, dan tangguh, dan bisa literally dibawa kemana aja, dan buat keperluan apa aja. Dan bener-bener fungsional. Kalau kalian beli mobil, cuma buat dari A ke B, irit, dan pokoknya, dibawa kemana aja gak akan berbasalah, ini dia. Oke, sekian dari Autonet Max, makasih banget udah nonton. Buat kalian yang belum like video ini, jangan lupa like videonya. Kalau misalnya belum subscribe, jangan lupa klik subscribe, jangan lupa loncengnya juga. Oke? Nah, kalau misalnya kalian punya kritik, atau saran, atau komentar apapun, tulis aja di kolom komentar. Tapi buat kali ini, kita mau manggil kalian yang punya kenangan, atau memori, atau pengalaman, atau punya nostalgia, apapun dengan isu spanter, komen aja di bawah. Nanti kita ngobrol bareng-bareng. Oke? Gue Hilary Satrio, pamit untuk diri, hati-hati jalan. Dadah. Kang, udah selesai kan? Udah? Udah? Ini beneran mie kan, bukan lilin kan? Udah harulah? Mantap, mantap. Untung di biakun. Kunawan? Untung di biakun, bagi. Elah. Bentat. Bentat. Simpulan ya? Gue potong lu di situ lo, jadi simpulannya, terus gue potong. Gak sih. Modern untuk... Buat pecinta panter, saksikan getaran-getaran cinta, yang akan hadir berikut ini. Sepir getar. Porsnelan getar. Dan dipegang pun berasa getar ya. Sungguh getaran-getaran cinta. mengenang saksikan – Saksikan – inski – Terima –